Intro Salam Bapak Ibu, selamat pagi silahkan duduk Sekali lagi saya kembali mengingatkan tentang WPDA kita Bapak Ibu ya Karena kalau Bapak Ibu membuka hari, mengawali hari lalu Bapak Ibu mendapatkan mana surgawi Hari itu kita terpelihara Bapak Ibu, hari itu kita sehat, hari itu kita baik Karena pagi-pagi kita sudah mendapatkan mana surgawi itu di dalam kehidupan kita Nah saya akan mencoba membawa Bapak Ibu di dalam WPDA kita kemarin Kemarin WPDA kita itu pada hari Sabtu ada di dalam bilangan pasal 7 Di mana itu berbicara tentang pentapisan kemasuci Kemah suci berbicara tentang baik Allah dan sekali lagi baik Allah berbicara tentang hidup kita Lalu yang kedua di dalam perjanjian baru ada Markus pasal 13 Yang disitu Tuhan Yesus katakan bahwa baik Allah yang megah ini Baik Allah yang luar biasa ini akan runtuh Dan Tuhan katakan tidak ada batu yang bertumpuk di atas batu yang lain Artinya betul-betul baik Allah itu luluh lantak Nah apa yang menyebabkan baik Allah ini luluh lantak Maka disitu di dalam pasal 13 Markus Bapak Ibu ikuti dengan buka Alkitab ya Berbicara tentang permulaan penderitaan Jadi rupanya pada akhir zaman ini Baik Allah baik Allah yang sudah ditabiskan Yang sudah menjadi orang-orang yang percaya itu pada akhirnya runtuh Bapak Ibu Kenapa? Karena sekali lagi akan ada penderitaan yang luar biasa Bangsa bangkit melawan bangsa Kerajaan melawan kerajaan Akan ada gempa bumi di berbagai tempat Dan akan ada kelaparan Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak Tuhan Seperti yang ditulis Mereka akan diserahkan kepada majelis agama Mereka akan dipukul Mereka akan diperhadapkan dengan penguasa raja dan sebagainya Tetapi injil akan terus diberitakan kepada semua bangsa Ayat 10 Lalu ayat 11 Dan jika kamu dikiring dan diserahkan Jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan Tetapi katakan apa yang dikaruniakan Kepadamu pada saat itu juga Sebab bukan kamu yang berkata-kata Melainkan roh kudus Jadi sekali lagi peranan roh kudus di dalam akhir zaman ini Sebenarnya adalah mempertahankan Supaya baik Allah itu tidak runtuh Lalu kalau kita melihat hari ini Maka di dalam bilangan pasal yang ke-8 Bagaimana Tuhan minta kepada Harun atau kaum Lewi Supaya kandil atau nyala Di dalam baik suci itu tetap menyala Ini berbicara tentang keadaan hidup kita hari-hari ini Sekalipun letih lesu lemah Seperti masalah-masalah yang kita hadapi Tapi pelitah kita tetap menyala Tidak padam Nah apa yang menjadi masalah di dalam Pembacaan kita tentang Baik Allah kita supaya tetap menyala Maka di dalam Markus pasal 13 ayat berikutnya Berbicara tentang siksaan yang berat Dan mesias-mesias palsu Jadi kalau saya mau mencoba Memilah dua masalah ini Bagaimana penderitaan di akhir zaman Dan bagaimana menghadapi mesias-mesias palsu Maka sebenarnya itu berbicara tentang Bagaimana kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini Untuk yang pertama hidup kudus Dan yang kedua hidup benar Nah dari WPDA kita ya Nah saya akan mengutip Roma pasal 12 Seperti biasa bahwa ini menjadi tema kita Sebelum kita masuk di dalam tema hari ini Maka di dalam Roma pasal 12 Sekali lagi saya akan membaca Supaya Bapak Ibu tahu Apa yang dimaksud dengan hidup kudus dan hidup benar Karena itu saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Jadi ini berbicara hidup kudus Lalu yang kedua Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Ini adalah bagaimana kita hidup benar Nah hidup kudus dan hidup benar Ini sebenarnya berbicara tentang Sifat Allah Kekudusan Hendaklah kamu kudus Di dalam seluruh hidupmu Sebab aku Allahmu Allah yang kudus Nah yang kedua Yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita Yang Tuhan sedang kerjakan Karya Allah di dalam kehidupan kita Adalah bagaimana hidup kita benar Di hadapan Tuhan Nah tema kita hari ini Di dalam warta gereja Kita melihat Disitu dikatakan Mengeluh Atau Percaya Atau kalau saya bawa kepada peristiwa Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 Maka itu berbicara tentang 12 pengintai Bagaimana yang 10 Mereka tidak percaya Kepada perintah Tuhan Untuk masuk kepada negeri kanaan Sementara hanya 2 yang percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Maka saya akan membawa kepada Bapak Ibu Di dalam masmur pasal yang ke-50 Masmur pasal yang ke-50 adalah bacaan WPDA kita Untuk hari ini Dan kalau kita melihat Mulai kemarin ya Mulai kemarin dan hari ini Kemarin 50 ayat 1 sampai 6 Maka hari ini Ayat 7 sampai 23 Nah itu berbicara tentang Ibadah yang sejati Nah di dalam ayat-ayat ini Kita akan melihat poin-poin Bagaimana kehidupan yang percaya Atau tidak percaya Bagaimana di dalam baik Allah Kehidupan kita ini Yang kudus dan yang benar Di hadapan Tuhan Maka ibadah sejati Berbicara kepada kita Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Dengarlah hai umatku Aku hendak berfirman Hai Israel Aku hendak bersaksi Terhadap kamu Akulah Allah Allahmu Ada tiga hal yang penting Di dalam ibadah yang sejati Di dalam baik kudus Tuhan Baik Allah yang adalah Kehidupan kita Yang pertama Tuhan katakan Aku hendak Aku hendak Berfirman Saudara Setiap kali kita Bertemu dengan firman Tuhan Maka Sebenarnya Disitulah Kita harus Memilih Percaya Tidak percaya Tidak percaya Taat Balelu Hidup dalam kebenaran firman Atau Atau menolak Atau menolak Firman Jadi gak ada Kita Kita dengar firman Lalu Oh ya Ya sudah Ya yang penting Saya tahu Saya ngerti Ya sudah Saudara Tidak ada itu Karena begitu Kita bertemu Dengan firman Tuhan Kita harus memilih Percaya atau tidak Taat atau tidak Saudara Mau hidup benar Atau tidak Nah perjumpaan Dengan firman ini Sekali lagi Dialami Oleh Musa Pada waktu Dia ada di Padanggurun Tuhan katakan Musa Jangan mendekat Musa Tanggalkan Kasutmu Sebab Dimana Engkau berdiri Disitu Adalah Tanah Yang kudus Setiap Kali kita Bertemu Berjumpa Dengan firman Tuhan Kita mau taat Atau tidak Kita mau Percaya Atau tidak Mungkin kita berkata Oh Tiap hari Saya disini Kok hari ini Tuhan katakan Kudus Ada apa Memangnya Nah Terserah Terserah Kepada kita Nah Demikian juga Pada waktu Yesaya Bertemu Dengan Tuhan Ingat Di dalam Yesaya Pasal yang ke-6 Itulah Perjumpaan Pertama Jadi Rupanya Yesaya Selama ini Sekalipun Dia adalah Seorang Nabi Sekalipun Dia Berbicara Atas Nama Tuhan Bagaimana Itu terhadap Bangsa Israel Tetapi Hari itu Dicatat Bahwa Untuk Pertama Kali Yesaya Bertemu Dengan Tuhan Dan Waktu Bertemu Dengan Tuhan Apa Yang Dinyatakan Tuhan Para Seraphim Berkata Kudus Kudus Tuhan Allah Semesta Alam Maka Begitu Dia Berjumpa Dengan Berman Ini Maka Dia sadar Tuhan Ampuni Sekalipun Aku Hamba Tuhan Seorang Nabi Ternyata Aku Seorang Nabi Yang Najis Bibir Bapak Ibu Itu Artinya Berbicara Kepada Kita Hari Ini Setiap Kali Kita Mendengar Berman Tuhan Di Dalam Baiknya Sekali Lagi Bapak Ibu Ada Dua Pilihan Kepada Kita Apakah Kita Percaya Atau Tidak Kita Mau Hidup Kudus Atau Kita Tetap Di Dosa Dosa Kita Karena Sekali Lagi Berman Tuhan Adalah Allah Sendiri Dan Allah Yang Menghanguskan Waktu Kita Percaya Kita Diberkati Waktu Kita Tidak Percaya Maka Kita Mendapat Kutuk Jadi Tidak Ada Di Tengah Tengah Itu Sebabnya Tuhan Seringkali Nasihatkan Sekian Lama Engkau Menjadi Kristen Seharusnya Engkau Dewasa Tetapi Sampai Hari Ini Engkau Susu Terus Yang Diminta Engkau Tidak Pernah Makan Makan Yang Keras Sekali Lagi Firman Tuhan Berbicara Tentang Makanan Yang Keras Dan Masmur 50 Apa Yang Dimaksud Aku Hendak Berfirman Maka Sekali Lagi Tetap Ada Pilihan Percaya Maka Kamu Akan Diberkati Maka Tidak Percaya Maka Kamu Akan Dihukum Masmur 50 Ayat 21 Dan 22 Itulah Yang Engkau Lakukan Tetapi Aku Berdiam Diri Engkau Menyangka Bahwa Aku Ini Sederajat Dengan Engkau Aku Akan Menghukum Engkau Dan Membawa Perkara Ini Ke Hadapan Mu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Terjadi Dengan Bangsa Israel Pada Waktu Mereka Beribadah Kepada Tuhan Maka Tuhan Marah Tuhan Berperman Ini Kelakuan Mu Engkau Membawa Korban Seolah Aku Ini Sama Dengan Engkau Apakah Aku Senang Dengan Segala Korban Seperti Kamu Dengan Sesamamu Itu Ungkapan Tuhan Jadi Rupanya Bangsa Israel Ini Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Kedelapan Bukan Karena Korban Sembilian Aku Menghukum Engkau Bukankah Korban Bakaran Tetap Ada Di Hadapanku Jadi Sebenarnya Apa Yang Salah Semua Aturan Semua Kehendak Allah Dituruti Oleh Bangsa Ini Begitu Mereka Datang Kebaik Allah Maka Banyak Korban Yang Harus Mereka Bawa Kalau Hari Itu Tuhan Memberkati Maka Itu Korban Syukur Kalau Hari Itu Mereka Berdosa Maka Korban Penghapus Dosa Kalau Hari Itu Mereka Bernasar Maka Mereka Akan Membawa Korban Bakaran Yang Lain Sehingga Sekali Lagi Semua Yang Dilakukan Oleh Bangsa Israel Benar Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Tetapi Ayat 8 Berkata Bukan Karena Korban Sembilan Mu Aku Menghukum Engkau Engkau Sudah Benar Melakukan Apa Apa Yang Aku Kehendaki Setiap Ada Di Rumah Tuhan Kamu Membawa Persembahan Itu Betul Tetapi Apa Yang Salah Disini Ternyata Bangsa Israel Melakukan Semuanya Itu Sebagai Sebuah Ritual Artinya Datang Ke rumah Tuhan Minta Ampun Pulang Berdosa Lagi Datang Ke rumah Tuhan Minta Ampun Pulang Berdosa Lagi Mereka Membawa Persembahan Ya Mereka Melakukan Korban Ya Tetapi Tuhan Katakan Bukan Karena Korban Aku Marah Aku Menghukum Tetapi Karena Kelakuan Tidak Pernah Berubah Saudara Di Dalam Baik Allah Kita Diperhadapkan Dengan Kebenaran Firman Kalau Hidup Kita Terus Tidak Pernah Berubah Maka Bukan Karena Engkau Datang Tuhan Marah Engkau Datang Itu Betul Tetapi Hidup Yang Tidak Pernah Berubah Itulah Yang Membuat Tuhan Marah Saudara Seolah Kita Ini Melecehkan Tuhan Ah Tuhan Marah Tak Kasih Korban Selesai Loh Rupanya Engkau Samakan Aku Dengan Apa Engkau Menganggap Aku Sederajat Dengan Engkau Oh Bukan Sorry Ya Bukan Karena Korban Loh Maaf Aku Tidak Butuh Korban Amin Saudara Itu Allah Sendiri Katakan Begitu Nanti Saudara Lihat Bagaimana Tuhan Berbicara Mari Yang Kedua Masmur 50 Kita Baca Ayat 9 Tidak Tidak Usah Aku Mengambil Lembu Dari Rumah Atau Kambing Jantan Dari Kandang Mu Sebab Punyakulah Segala Binatang Hutan Dan Beribu-ribu Hewan Di Gunung Aku Kenal Segala Burung Di Udara Dan Apa Yang Bergerak Di Padang Adalah Dalam Kuas Aku Jika Aku Lapar Nggak Usah Kulakukan Kepadamu Sebab Punyakulah Dunia Dan Segala Isinya Saudara Ini mau Dikatakan Kepada Tuhan Kamu Jangan Sombong Dengan Datang Membawa Korban Semua Ini Milikku Kalau Aku Menyuruh Engkau Datang Membawa Korban Supaya Engkau Melakukan Yang Benar Di Hadapanku Yaitu Minta Ampun Seperti Hukum Pada Waktu Itu Nyawa Ganti Nyawa Mata Ganti Mata Kaki Ganti Kaki Maka Itu Harus Kamu Lakukan Kalau Kamu Berdosa Maka Sebagai Ganti Nyawamu Kamu Harus Membawa Korban Itu Semua Diatur Sedemikian Rupa Oleh Tuhan Untuk Memenuhi Keadilan Tuhan Untuk Memenuhi Kasih Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Tetapi Apa Yang Terjadi Mereka Melakukan Semuanya Itu Seolah Dia Melakukan Kebaikan Kepada Tuhan Dia Sedang Menjalankan Amal Ibadah Saudara Tuhan Tidak Minta Harta Kita Tuhan Minta Hidup Kita Amin Persembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Gak Perlu Engkau Datang Menyogok Aku Karena Aku Punya Segalanya Gak Perlu Kamu Memberi Uang Kepadaku Karena Aku Sudah Kaya Segala Sesuatu Milikku Apa Yang Engkau Lakukan Tidak Menambah Kita Memuji Menyembah Tuhan Apakah Tuhan Lebih Hebat Setelah Kita Puji Tidak Apakah Tuhan Lebih Kaya Pada Waktu Kita Sudah Membawa Persembahan Kita Tidak Tapi Tuhan Mau Lakukan Ketaatan Kesetiaan Kebenaran Di dalam Kehidupan Kita Itulah Yang Tuhan Sedang Lakukan Sehingga Sekali Lagi Aku Hendak Berfirman Dan Aku Akan Menghukum Engkau Kalau Engkau Tetap Dengan Perilakumu Yang Seperti itu Mari Lihat Di dalam Amos Pasal Yang Kelima Ayat Ini Menggambarkan Apa Yang Terjadi Di dalam Masmur Pasal Yang Kelimapuluh Tadi Amos Pasal 5 Kita Lihat Ayat 21 Ibadah Israel Dibenci Oleh Tuhan Aku Membenci Aku Menghinakan Perayaanmu Dan Aku Tidak Senang Kepada Perkumpulan Rayamu Sungguh Apabila Kamu Mempersembahkan Kepadaku Korban Korban Bakaran Dan Korban Korban Sajianmu Aku Tidak Suka Dan Korban Keselamatanmu Berupa Ternak Yang Tambun Aku Tidak Mau Memandang Jauhkanlah Daripadaku Keramaian Nyanyian Nyanyian Mu Lagu Lagu Gambus Mu Tidak Mau Aku Mendengar Tetapi Biarlah Keadilan Bergulung Gulung Seperti Air Dan Kebenaran Seperti Sungai Yang Selalu Mengalir Amin Bapak Itu Ibadah Yang Sejati Itu Ibadah Yang Dikehendaki Tuhan Karena Itu Adalah Sifat Allah Sendiri Aku Kudus Hendaklah Engkau Kudus Di Dalam Seluruh Hidup Yang Kedua Aku Hendak Bersaksi Kita Lihat Di dalam Masmur Pasal Yang Kelima Puluh Ayat Yang Ke 14 Dan 15 Persembahkanlah Syukur Sebagai Korban Kepada Allah Dan Bayarlah Nasarmu Kepada Yang Maha Tinggi Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Maka Aku Akan Meluputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Bagian Yang Kedua Dikatakan Di dalam Ayat 7 Aku Hendak Bersaksi Bahwa Aku Akan Meluputkan Engkau Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Setiap Kali Kita Ada Di Dalam Rumah Tuhan Maka Perbuatan Allah Yang Luar Biasa Akan Kita Alami Amen Bagaimana Yang Sakit Tuhan Akan Sembukan Bagaimana Pada Waktu Kita Letih Lesul Lemah Maka Kita Pulang Dengan Kekuatan Dengan Sukacita Damai Sejahtera Itu Yang Dilakukan Tuhan Tuhan Katakan Aku Mau Katakan Kepadamu Aku Akan Bersaksi Bahwa Setiap Engkau Yang Datang Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkan Engkau Saudara Saudara Dikasih Tuhan Inilah Yang Tuhan Mau Kerjakan Bahwa Tuhan Tuhan Tidak Terus Kita Diajar Tetapi Tidak Pernah Mengerti Kita Diperhadapkan Kita Mendengar Firman Tapi Kita Tidak Pernah Taat Melakukan Masmur Pasal 50 Mari Kita Melihat Ayat Yang 16 Tetapi Kepada Orang Pasik Allah Berfirman Apakah Urusanmu Menyelidiki Ketetapanku Firman Dan Menyebut Perjanjianku Dengan Mulutmu Padahal Engkau Yang Membenci Teguran Padahal Engkau Mengesampingkan Firman Ku Saudara Ini Berbicara Kalau Di dalam Markus Kita Lihat Tadi Adalah Nabi-Nabi Palsu Mesias Mesias Palsu Hari-hari Ini Ini menjadi Masalah Kita Banyak Pengajaran Banyak Firman Yang Tidak Benar Itu Sebabnya Kita Harus Kembali Kepada Firman Tuhan Disitu Katakan Apa Urusanmu Menyelidiki Firmanku Apa Urusanmu Menyebut-nyebut Perjanjianku Dengan Mulutmu Padahal Engkau Membenci Firman Padahal Engkau Mengesampingkan Firman Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Hati-hati Setiap Kali Kita Datang Ke Rumah Tuhan Maka Seharusnya Kerinduan Itu Muncul Seperti Rusa Seperti Rusa Yang Haus Rindu Aliran Sungai Mu Seharusnya Seperti Itu Kita Datang Ke Rumah Tuhan Kita Mau Mendengar Hari Ini Tuhan Mau Berbicara Apa Kepadaku Hari Ini Tuhan Mau Membawa Saya Kemana Tuhan Apa Yang Harus Saya Lakukan Maka Firman Tuhan Menjawab Setiap Kita Amin Saudara Sekali Lagi Tuhan Katakan Aku Hendak Bersaksi Bahwa Setiap Kali Engkau Hadir Engkau Mendengar Firman Engkau Cinta Kepada Firman Engkau Rindu Kepada Firman Maka Engkau Akan Mendapatkan Disitulah Kelepasan Disitulah Jalan Disitulah Kuasa Bagaimana Pemeliharaan Tuhan Ada Di Dalam Hidupmu Ayat Yang Berikut 18 Dan 19 Jika Jika Engkau Melihat Pencuri Maka Engkau Berkawan Dengan Dia Dan Engkau Bergaul Dengan Orang Yang Bersina Mulutmu Kau Biarkan Mengucapkan Yang Jahat Dan Pada Lidahmu Melekat Tipu Daya Serah Luar Biasa Di Satu Sisi Kehidupan Firman Wah Baca Firman Tetapi Tidak Pernah Berubah Tetapi Waktu Tuhan Katakan Bahwa Setiap Firman Tuhan Adalah Kuasa Untuk Mengubahkan Kehidupan Kita Maka Seharusnya Setiap Kali Kita Mendengar Firman Maka Kehidupan Kita Berubah Maka Kehidupan Kita Bertumbuh Dari Anak-anak Kepada Dewasa Dari Bodoh Menjadi Mengerti Dari Dosa Kepada Kekudusan Tetapi Lihat Disini Dikatakan Ternyata Mulutmu Tetap Jahat Ternyata Lidahmu Tetap Tipu Daya Seharusnya Pada Waktu Perbendaraan Firman Itu Ada Di Dalam Hidup Kita Maka Di Dalam Hidup Kita Adalah Kebenaran Ucapan Bibir Kita Adalah Suka Cita Damai Sejahtera Bukan Tipu Daya Bukan Kelukes Satros Yang Ada Di Dalam Hidup Ini Ini Tuhan Mau Katakan Begitu Tuhan Mau Bersaksi Kalau Tadi Tuhan Mau Berfirman Sekarang Tuhan Mau Bersaksi Lihat Aku Sedang Melakukan Segala Sesuatu Kepadamu Di Di Dalam Yes Saya Dikatakan Hari Ini Jika Engkau Mendengar Firman Jangan Keraskan Hatimu Mari Kita Melihat Di Dalam Ibrani Pasal 3 Di Dalam Ibrani Pasal 3 Ayat Yang Ke 7 Sebab Itu Seperti Yang Dikatakan Roh Kudus Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Jangan Keraskan Hatimu Seperti Dalam Kegeraman Pada Waktu Pencobaan Di Padang Gurun Dimana Nenek Moyangmu Mencobai Aku Dengan Jalan Menguji Aku Sekalipun Mereka Melihat Perbuatan Perbuatanku 40 Tahun Lamanya Itulah Sebabnya Aku Murka Kepada Angkatan Itu Dan Berkata Selalu Mereka Itu Sesat Hati Dan Mereka Tidak Mengenal Jalanku Sehingga Aku Bersumpah Dalam Murkaku Mereka Tidak Akan Masuk Ketempat Perhentianku Saudara Jangan Sampai Kita Sebagai Orang Kristen Jangan Sampai KTP Kita Kristen Akhirnya Kita Tidak Masuk Tanah Perjanjian Kita Tidak Masuk Di Dalam Kerajaan Surga Karena Hati Yang Keras Karena Hati Yang Tidak Tunduk Tidak Taat Kepada Kebenaran Firman Saudara Apa Yang Terjadi Pada Waktu Kita Mendengar Firman Maka Disitu Di Dalam Yesaya Dikatakan Sekalipun Dosamu Merah Seperti Kirmisi Akan Menjadi Putih Seperti Salju Sekalipun Dosamu Merah Seperti Kain Kesumba Akan Putih Menjadi Seperti Bulu Domba Setiap Kita Berjumpa Dengan Firman Tuhan Maka Firman Tuhan Bekerja Di Dalam Kehidupan Kita Yang Tadinya Gelap Menjadi Terang Yang Tadinya Dosa Menjadi Kudus Dan Ini Semua Dikerjakan Ini Semua Adalah Karya Allah Di Dalam Hidup Kita Mari Sekarang Kita Akan Melihat Bagian Yang Ketiga Akulah Allah Allah Mu Muliakan Aku Dengan Korban Syukur Masmur Yang 50 Ayat Yang Terakhir 23 Siapa Yang Mempersembahkan Syukur Sebagai Korban Ia Memuliakan Aku Siapa Yang Jujur Jalannya Keselamatan Yang Dari Allah Akanku Perlihatkan Kepadanya Saudara Di Dalam Tema Kita Hari Ini Berbicara Tentang 12 Pengintai Dan Itu Ada Dibilangan Pasal 13 Sementara Hari Ini Kita Masih Ada Di Pasal Yang Kedelapan Tapi Saya Mau Katakan Di Dalam Pasal Itu Tujuan Yang Utama Mereka Keluar Dari Mesir Adalah Masuk Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Tanah Yang Diberikan Melalui Sumpah Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Nenek Moyang Mereka Nah Hari Itu Mereka Akan Masuk Tetapi Sebelum Masuk 12 Pengintai Dikirim Nah Mari Kita Akan Melihat Waktu Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Mereka Ada Di Padanggurun Hari Itu Kitab Bilangan Berbicara Tentang Padanggurun Maka Musa Melalui firman Tuhan Mengatakan Kepada Fir'on Biarkan Umatku Pergi Untuk Beribadah Itu Di dalam Keluaran 3 Ayat 12 Lalu Di Kesempatan Lain Dikatakan Biarkan Umatku Pergi Untuk Mengadakan Perayaan Keluaran 5 Ayat 1 Lalu Juga Disitu Dikatakan Biarkan Umatku Pergi Untuk Membawa Persembahan Jadi 3 Kata Tentang Ibadah Pertama Ibadah Kedua Perayaan Ketiga Persembahan Saudara 3 Hal Ini Hari Itu Sekali Lagi Diperhadapkan Kepada 12 Pengintai Kamu Mau Beribadah Kamu Mau Merayakan Kamu Mau Mempersembahkan Apa Yang Engkau Akan Berikan Maka Di Dalam 12 Orang Ini 10 Sekali Lagi Saudara Ibadah 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 Mereka Ternyata Tidak Menghasilkan Seperti Yang Tuhan Harapkan Ketaatan Kebenaran Ya Tetapi Justru Mereka Memberontak Mereka Tidak Mau Mengadakan Perayaan Bagi Tuhan Mereka Tidak Mau Mempersembahkan Korban Untuk Tuhan Dari Sifat Apa Mereka Menolak Untuk Masuk Di Dalam Negeri Kanaan Nah Yang Menarik Di Dalam Keluaran Pasal 13 Ini Ungkapan Firman Tuhan Mari Kita Melihat Keluaran Pasal Yang Ketiga Belas Tentang Kaleb Nah Luar Biasa Di Dalam Ungkapan Tuhan Tentang Kaleb Bilangan 14 Ayat Yang Ke 24 Tetapi Hambaku Kaleb Karena Lain Jiwa Yang Ada Padanya Dan Ia Mengikut Aku Dengan Sepenuhnya Akanku Bawa Masuk Ke Negeri Yang Telah Dimasukinya Yang Telah Dimasukinya Mengintai Dan Keturunannya Akan Memilikinya Saudara Saya Saya Mau Katakan Bahwa Dua Hal Ini Yaitu Sifat Allah Dan Karya Allah Ada Di Dalam Kehidupan Kaleb Nah Sekarang Kita Kembali Kepada Masmur Pasal 100 Kita Sekali Lagi Berbicara Tentang Ibadah Yang Sejati Maka Masmur Pasal Yang Keseratus Menggambarkan Kepada Kita Tentang Apa Itu Ibadah Yang Sejati Masmur Pasal 100 Di Dalam Ayat Yang Ketiga Ketahuilah Bahwa Tuhan Allah Dialah Yang Menjadikan Kita Dan Punya Dialah Kita Umatnya Dan Kawanan Domba Gembala Ini Berbicara Karya Allah Di Dalam Hidup Kita Lalu Ayat Yang Kelima Sebab Tuhan Itu Baik Kasih Setia Untuk Selama Lamanya Dan Kesetiaannya Akan Tetap Turun Temurun Ini Bicara Tentang Sifat Allah Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Pada Waktu Kita Beribadah Maka Karya Allah Dan Sifat Allah Ini Terjadi Lalu Bagaimana Ibadah Ibadah Kita Ayat Yang Pertama Bersorak Soleh Bagi Tuhan Hai Seluruh Bumi Beribadah Kepada Tuhan Dengan Suka Cita Datanglah Kehadapannya Dengan Sorak Sore Ini Versi Mereka Versi Perjanjian Lama Tetapi Hari Ini Versi Kita Hari Ini Masuk Melalui Pintu Gerbangnya Dengan Nyanyian Syukur Kedalam Pelatarannya Dengan Puji Pujian Bersyukurlah Kepadanya Dan Pujilah Namanya Saudara Inilah Ibadah Amen Pada Waktu Kita Beribadah Dengan Sorak Sore Dengan Pujian Ucapan Syukur Kita Masuk Di Adapan Tuhan Maka Dua Hal Terjadi Dalam Kehidupan Kita Karya Allah Dinyatakan Memperbaharui Memperbaiki Menolong Memimpin Memulihkan Itu Terjadi Di Dalam Ibadah Dan Akhirnya Apa yang Terjadi Sifat Allah Sendiri Akan Muncul Kedalam Kehidupan Kita Yaitu Kita Berubah Menjadi Benar Berubah Menjadi Kudus Kita Layak Disebut Sebagai Anak-anak Tuhan Amen Mari Kita Bangin Benar 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 Benar